PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya doakan keselamatan bagi kawan-kawan seperjuangan Ini mahasiswa Ini pemuda Ini pelajar PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Janu hari ini Kita berburu-buru Mengeluarkan suara rakyat Menguras energi pemuda Tidak lain Untuk menyampaikan kepada pemerintah Menyampaikan kepada penguasa-penguasa Bahwa ada hak-hak rakyat Ada hak-hak rakyat Ada hak-hak muri yang perlu diperbuangkan Betul tidak kawan-kawan? Betul tidak kawan-kawan? Jadi kawan-kawan ku sekalian Jangan sudah setai Takut Jangan sudah setai kendor Dan tetap semangat Karena yaku Bahwa apabila kebenaran yang kita suarakan Tuhan akan bersama kita Betul tidak kawan-kawan Jadi Hari ini Kita berburu-buru di sini Menegakkan kebenaran Yaitu adanya Undang-undang Atau rancang undang-undang Unibus Law Kita ketahui Bahwa rancang undang-undang Unibus Law ini Adalah Hal yang merugikan pengurut Merugikan rakyat Indonesia Dan hanya diunturkan Oleh investor-investor Yang akan mengerakuti Yang akan mengerakuti Yang akan mengerakuti Super bea alam kita Betul tidak kawan-kawan? Hari ini Kita kawan-kawan Bawa masyarakat baru Menolak unibus law Betul tidak kawan-kawan Tomas Tomas Tuhan Terima kasih Tuhan 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 Menolak unibus law Yaitu Menolak unibus law Menyampaikan kepada DPR Baru Untuk menyampaikan ke DPR R.I. bahwa masyarakat baru hari ini menolak umum BUSGO Tidak ada kawan-kawan Terima kasih atas kesempatannya Luruh mahasiswa Hidup luruh Diri perakyat Indonesia Terima kasih Tetap semangat Salam perjuangan Mari kawan-kawan sedang Tetap Suatu pergerakan Dalam mana untuk Menyarakan suara-suara rakyat Suara-suara rakyat Yang terkendam dan setiap mati Saudara-saudara sekalian Hidup luruh Baik kepada Semua konservasi Agar kita kilanya Tetap merapat Jangan sampai gendol Kita memperjuangkan Hak-hak masyarakat Hak-hak Alkitab yang mahu Saudara-saudara sekalian Baik Untuk menjaga Pertarakan Saya menjaga dengan hormat Kepada 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 mahasiswa Yang tidak harapan Untuk menyentuhkan Orasi Dan baiknya Saudara-saudara sekalian Kepadanya Saya bersalahkan dengan Kepada Kepada mahasiswa Kepada mahasiswa Kepada mahasiswa Kepada mahasiswa Betul, karena dilihat fenomena-fenomena yang terjadi di negeri ini, kawan-kawan. Pemerintah yang harusnya memiliki kepada rakyat hari ini, dalam pergolongan diri, kawan-kawan. Betul, berikut mahasiswa, berikut pemuda, berikut rakyat Indonesia. Bagaimana itu, jangan pernah gentar, jangan pernah muncul, mari kita setukan bahisan, mari kita setukan mereka untuk berawal ketidakadian, kawan-kawan. Betul, jangan pernah takut, kawan-kawan. Jangan pernah gentar, kawan-kawan. Kita lindungi oleh hukum, kawan-kawan. Kita lindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Liuk mahasiswa. Baris kita sadari bersama, kawan-kawan, bahwa sejatinya mahasiswa, sejatinya pemuda, adalah membela rakyat Indonesia. Pemilihan kepada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, jika ada seribu orang memperjuankan kemenara, maka pastikan kita satu diantaranya. Jika ada seratus orang memperjuankan kemenara, maka pastikan aku satu diantaranya. Jika ada sepuluh orang memperjuankan kemenara, maka pastikan, maka seksikan, maka pastikan dan seksikan. Aku satu diantaranya, liuk mahasiswa, liuk pemuda, liuk prakata Indonesia. Oleh karena itu, kawan-kawan tetap satu manitkan, tetap semangat. Jika tak punya mencoba menarangnya ke tutup, maka dia adalah orang memperjuankan kita. Betul? Jangan mahasiswa. Liru mahasiswa. Jangan liru mahasiswa. Jangan liru mahasiswa. Bila yang tidak-tidak masih terjadi Jika ada peningkasan Dan penjagaan di dunia Bikuti kalian pada pekerjaan Indonesia Bila yang tidak-tidak Hati-hati Yang ini Terhormat teman-teman sekalian Pada hari ini Kita segera elemen-elemen yang haram baru Diri ke dalam Menurut banyak aspirasi rakyat Kecuali kita kali ini Bila kalian menunggu sedikitpun Anak-anak yang memilih itu adalah Pementerian rakyat Teman-teman sekalian Saya harapkan Teman-teman masih satu teman-teman Saya harapkan Teman-teman yang masih bunuh Ajar saudara berburu dan menyeworkan kalian Ini tinggi kisah ya teman-teman sekalian Teman-teman yang masih bunuh Bisa segera berburu dan kepalkan Kalian-kalian Kalian teman-teman sekalian Buru mahasiswa Ini prajik di Malaysia Buru-buru Sekian dari saya Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orasi rakyat Orasi rakyat Orasi rakyatnya Saudara-saudara sekalian Buru mahasiswa Buru mahasiswa Inilah teman-teman sekalian Jangan sampai terprovokasi pada hari ini Dan Lihat saudara-saudara sekalian Lihat Masyarakat Kabupaten Baru Ini saatnya Masyarakat Lihat bahwa Pemulia Pelajar Dan mahasiswa Kabupaten Baru Turun ke jalan Untuk menyorakan Aspirasi-aspirasi masyarakat Yang pada hari ini Termilai Terjemah oleh Dengan perlukan rakyat Sintu-sintu Saudara-saudara sekalian Baik Saya persiapkan kepada Ketua Rumah Aspirasi Indonesia Untuk menyampaikan orasi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buru mahasiswa Buru mahasiswa Buru perlukan Indonesia Buru perlukan baru Sebelum saya lakukan Kepada orang lainnya Saya sampaikan kepada Seluruh keserti Bahwa sekuranya Bahwa Tetap dalam satu komando Tentang dalam satu baris komando Bahwasannya Gerakan yang kemudian kita lakukan hari ini Itu kemudian adalah Gerakan yang terkonsolgasi Kawan-kawan sekalian Maka perlu saya sampaikan Kepada kawan-kawan sekalian Kepada seluruh keserti Kauksi yang tak Yang hadir pada Siang hari ini Jangan kemudian ada Gerakan-gerakan tambahan Pada gerakan kita Yang kita lakukan pada hari ini Kawan-kawan sekalian Jangan sampai ada Okmu yang akan Mencederai Sedikitpun Gerakan yang akan kita lakukan Pada siang hari ini Kawan-kawan sekalian Maka untuk itu Kami sekali lagi Menyampaikan bahwasannya Gerakan yang kita lakukan Pada hari ini Itu adalah Murni Gerakan yang terkonsolidasi Kawan-kawan sekalian Maka Saya sampaikan kembali Kepada semua peserta aksi Jangan kemudian ada Diantara kita Yang akan terprovokasi Oleh oknum Atau pihak-pihak Yang akan Merusak gerakan kita Pada hari ini Kawan-kawan sekalian Maka Pada Siang hari ini Kami dari Adansi gerakan Pemuda Mahasiswa Pelajar Baru bersatu Yang kemudian Melakukan sebuah gerakan Memperjuangkan Apa menjadi Aspirasi daripada Rakyat hari ini Apa menjadi Kenyuruan daripada Rakyat hari ini Itulah Yang kemudian Akan terus kita Perjuangkan Pada siang hari ini Kawan-kawan sekalian Sekali lagi Saya sampaikan kepada Seluruh masasi Jangan kemudian ada Yang terperpotasi Tetap dalam Satu garis komando Tetap dalam Satu ritme perjuangan Karena Gerakan kita Murni Gerakan yang Terkonsolidasi Kawan-kawan sekalian Teruk mahasiswa Teruk mahasiswa Teruk mahasiswa Teruk mahasiswa Ketika Penguasa Tak lagi Mau mendengar Apa menjadi Ocehan masyarakat Maka Penguasa hari ini Sudah tidak lagi Menihak Kepada Apa menjadi Kesejahteraan Rakyat hari ini Kawan-kawan sekalian Teruk mahasiswa Teruk mahasiswa Penguasa hari ini Lawan-lawan Dan lawan Dan lawan Bertengah Melihat Persoalan yang terjadi Hari ini Kawan-kawan sekalian Melihat Persoalan yang ada Di negeri ini Kawan-kawan sekalian Yang baru-baru ini kita saksikan terkait dengan penetapan RUU Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Lebau Omnibus Lebau yang kita kenal Undang-Undang Cilaka ini itu kemudian tidak lagi memperlihatkan dan pertimbangkan apa yang kemudian menjadi kesejahteraan rakyat hari ini di langsung ini tolong-tlong sekalian Sekali lagi saya mampilkan kepada semua rumah saksi tetap menjaga ritme kepergerakan tetap menjaga aksi-aksi tipe yang kita lakukan pada hari ini karena sebentar lagi kita akan melakukan untuk menyampaikan apa yang menjadi keluruhan rakyat daripada hari ini apa yang menjadi keresahan daripada rakyat yang ada di negeri ini kawan-kawan sekalian tentu apa yang kemudian kita berjuangkan hari ini itu tidak lagi tidak lain untuk memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan dan nasib bangsa kehidupan kawan-kawan sekalian oleh karena itu melihat hasil daripada penetapan undang-undang ciraka undang-undang umni muslau undang-undang cipta tarjian yang telah dibatkan di gerumpang dari sana itu sangat merugikan apa yang menjadi kesejahteraan apa yang menjadi kesejahteraan daripada rakyat hari ini kawan-kawan sekalian karena melihat daripada hasil revisi yang penetapan undang-undang hak cik undang-undang umni muslau undang-undang cipta tarjian yang tentunya akan merugikan banyak pekerja yang ada di bangsa ini itu akan tentunya balik merugikan para guru yang ada di bangsa ini melihat karena daripada hasil revisi undang-undang di dalam undang-undang umni muslau itu banyak pasal-pasal yang kemudian menghilangkan pasal-pasal yang puas terhadap rakyat yang tidak menutup kemungkinan nasib para guru nasib para pekerja ke depannya akan terancam kawan-kawan sekalian sekali lagi ingat dalam satu komando jangan ada yang terprovokasi jangan ada yang sampai ada oknum yang akan merusak aksi gerakan kipa pada hari ini sebelum saya tutup orasi ilmu ini saya teringat kepada perkataan Bung Karno Bung Karno pernah mengatakan dengan lantangnya bahwa berikan aku sepuluh pemuda maka akan kubuncengkan negeri ini maka sekarang berikan aku sepuluh anggota dewan maka akan kulancurkan negeri ini pilih mahasiswa pilih berat untuk sepuluh untuk menjaga gerakan ritme gerakan yang kita lakukan hari ini selanjutnya saya perserakan kepada Bung Karno Bung Karno baik untuk menjaga ritme gerakan sebelum kita melakukan nomas ke kantor dewan perwakilan rakyat itu sendiri saudara-saudara saya berikan kepada ketua kopi PMI untuk menyampaikan orasi terbaiknya saudara-saudara saudara-saudara baik baik kawan-kawan sekalian tutup satu selamat menjaga selamat menjaga berasal-saudara 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 Menterikan dan merujakan sekaligus menyesalkan obang endos on your life di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dia mengambil kesempatan dan ketepitan dan mengarah masyarakat untuk tetap tinggal dirinya saja. Dan dia kalor-kalor dan dia diam-diam melakukan suatu kekepapapan dengan merugikan banyak masyarakat. Dengan balik investor-investasi, penuh menurut konsolidasi, investor-investasi di Indonesia kita ini sedang melakukan baik-baik saja. Dan tidak masuk akal sekali jika para DPR ini ingin melakukan dan ingin membuat undang-undang ini. DPR ini ingin melakukan dan ingin membuat undang-undang ini. Dan dia mengambil kesempatan dan ketepitan 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 dan ketepitan. Hari-hari otak adalah mulut kita Terjumpahnya masyarakat segera Terdampaknya pertanian masyarakat Indonesia merupakan tawar Marilah kawan, mari kita Di tangan kita terdengar air besar Marilah kawan, mari kita nyanyikan Kau buah lagu, tantangkan bebasan Di bawah kosa kirali Kota-kota, 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 kota-kota Kata-kata, kata-kata Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati terima kasih baik kepada teman-teman peserta su syarat jangan sampai kendor karena pada dasarnya kita pada hari ini telah dipertontonkan oleh kaum-kaum intelek cerdas yang katanya tetapi pada hari ini kita melihat beberapa yang telah mencederai tujuan mereka yakni untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Indonesia saudara-saudara saya harap semua peserta aksi agar sebisanya berada di depan pada gedung deram perwakilan rakyat saudara-saudara saya kerankan sekali lagi kepada peserta aksi bahwa jangan sampai kendor jangan sampai takut karena pada dasarnya yang mendapatkan kita pada hari ini yakni ada beberapa yang dinamakan kepolisian Republik Indonesia pada hari ini mereka yang mengawal kita mulai dari awal sampai pada hari ini saudara-saudara mereka tidak dapatkan untuk memegangkan keinginan saudara-saudara jadi saya harap jangan ada yang bisa terpropokasi karena pada hari ini aksi kita adalah aksi damai bagaimana untuk menjalankan suara-suara rakyat suara-suara kebatian yang berada yang mengerogoti negera kita ini pada saudara-saudara sekalian beberapa hari yang lalu telah ditetapkan rencana mendagung-dagung cipta kerja yang dasar disambut oleh teman-teman semua yakni unyawun dan cilaka yang telah mencoreng nama baik perundang-undangan di negara Republik Indonesia saudara-saudara sekalian baik saudara-saudara sekalian tetap satu komando satu bergerakan satu instruksi sesuai apa yang telah disetakati oleh teman-teman pada saat kita konsolidasi beberapa hari yang lalu saudara-saudara ini takut ada disini untuk memperjuangkan hak rakyat Indonesia saudara-saudara sekalian tetapi nyatanya Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disebut Dewan Perwakilan Tuhan atau Rakyat pada hari ini saudara-saudara tidak keju dalam menggunakan jabatannya saudara-saudara sekalian kita menilai mereka telah mencoreng jati diri mereka saudara-saudara sekalian pada dasarnya oke waktu seluruh peserta si tetap satu komando teman-teman pada hari ini nyalakan abrian sebesar-besarnya bagaimana bukti untuk membawakan semangat teman-teman sekalian terlalu adanya kebunuhan asap tebal pada hari ini untuk membawakan semangat teman-teman sekalian lalu mahasiswa lalu 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 saya ingatkan sekali lagi untuk tetap menggunakan masker saudara-saudara sekalian bagaimana untuk menjaga yang namanya penyakit tertular di Kabupaten Baru saudara-saudara sekalian kami meminta kepada pihak keamanan Rekni Polri dan Satpul BPP pada hari ini untuk tidak sedikit pun mencoreng nama dan jabatan kalian pada hari ini saudara-saudara sekalian karena pada dasarnya mereka adalah penyayang untuk rakyat saudara-saudara sekalian jadi ketika ada dari pihak kepolisian dan Satpul BPP untuk mencoreng nama-nama kegerakan kita kita setelah penawang yang keluar dari ini kita bakalan melawan saudara-saudara sekalian kita jangan sampai kembang saudara-saudara sekalian karena ini adalah aksi aksi terkonsolidasi pada hari ini saudara-saudara sekalian untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia hak-hak yang ada di masyarakat kita menilai undang-undang yang telah ditetapkan oleh perwakilan rakyat telah mengguncang hati merobot perasaan oleh masyarakat Indonesia pada hari ini saudara-saudara sekalian baik untuk menjaga ritmo pergerakan saya undang dengan hormat kepada sekretaris pergerakan mahasiswa Islam Indonesia untuk menyorakan aspirasi untuk menyorakan hak-hak masyarakat yang ada di kapal saudara-saudara sekalian ingat kawan-kawan jangan ada gerakan tambahan penari bahwa kita untuk memperjuangkan rakyat Indonesia bukan untuk melawan para penjawab-penjawab yang ada di dalam sana saudara-saudara sekalian jadi saya perselakan kepada orang tersambutnya untuk menempatkan pesennya baik kawan-kawan sekalian yang saya banggakan baik para pemuda yang saya banggakan para aktivis yang saya hormati para kaum pelajar yang sempat hadir di tempat ini saya ucapkan ahlan wahsanan dihudurikum selamat datang kita bergabung di tempat ini tidak ada dan tidak lain selain daripada menyuarakan hak-hak kebenaran hak-hak keadilan yang yang selama yang selama ini sampai hari ini kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh DPR tidak pro akan rakyat tidak pro akan pemuda maka sampai sekarang ini pengengguran para pemuda di mana-mana baik satu suara hidup hidup mahasiswa hidup mahasiswa hidup rakyat hidup bayar hidup kaum penuda lagi lagi dan lagi kami hadir di tempat ini saudara-saudara sekalian tidak lain dan tidak bukan kami hadir di sini untuk menyuarakan hak-hak kebenaran hak-hak keadilan yang kami lihat pada saat ini kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh DPR bahkan sampai DPR daerah itu pun sekalipun tidak toakan rakyat saudara-saudara sekalian hidup mahasiswa perlu saya sampaikan kepada kepolisian Republik Indonesia hari ini gerakan kami ini adalah gerakan perkonsumidasi jangan coba-coba mengintervesi gerakan kami menghalang gerakan kami ketika kalian menghalangi gerakan kami maka kalian akan berhadapan dengan kami saudara-saudara sekalian satu kata saya kutip daripada bapak proklamasi proklamator itu karena dia katakan bahwa ketika kita melawan penjajah ketika kita melawan paham peruntak maka itu sangat mudah ketika kita lawan kata bukarno tapi yang sulit bagi kita ketika kita lawan bahasa kita sendiri saudara-saudara sekalian maka hari ini siapapun saya pastikan bahwa hari ini kita hadir di tempat ini tidak lain dan tidak bukan kita akan bisa kita akan maju untuk melawan saudara-saudara sekalian hidup mahasiswa dua kata kepada para representasi yaitu DPR yang kami banggakan DPR yang kami cintai yang mempunyai mandat daripada rakyat itu sendiri tersendiri ketika mandat representasi yang dimintakan rakyat itu tersendiri tidak diidamkan tidak mau mengikuti pada instruksi kami hari ini maka saat ini kami akan putuskan bahwa kami tidak percaya lagi kepada DPR itu tersendiri maka kepada wakil-wakil rakyat jangan cuman diam di tempat jangan cuman duduk di kursi tapi perhatikan tapi sambutlah kami aspirasi yang kami bawa pada hari ini ini bukan gampang yang aduh pada ini berbagai aliansi pemuda di kawasan baru untuk serta bagaimana mengeluarkan hak-hak rakyat detik-detik hari-hari terakhir ini kita melihat saudara-saudara sekalian apa yang terjadi DPR pada malam hari pada siang hari pada tahun bersama kondisi yang saat ini di melanda negara kita terutama Indonesia dalam kondisi pandemi akan tetapi para DPR mereka sembunyi diam-diam untuk menetapkan sahkan undang-undang yang tidak perlakan rakyat yang tidak ada keadilan bagi buruh maka hari ini kami berbagai lembaga yang ada di korpetan baru baik dari mahasiswa aktivis mahasiswa baik dari para pemuda baik dari para pelajar kami pastikan hari ini kami akan melawan DPR sampai DPR hari ini head up mahasiswa head up mahasiswa dan tuntutan yang paling kami tahu hari ini ada beberapa poin yang kami akan sedarkan kepada DPR Kau Patan Baru kalau DPR Kau Patan Baru betul-betul kalian itu adalah mandat daripada rakyat representasi rakyat penyambung lidah penyambung tangan rakyat maka hari ini kalian harus terima itu tuntutan kami yang tuntutan yang paling eksis di dalam itu yang pertama saya sampaikan kepada DPR Kau Patan Baru itu tersendiri yang pertama salah satunya di dalamnya adalah kami meminta kami meminta menuntut DPR Kau Patan Baru agar kiranya memuatkan pernyataan bahwa penolakan atas undang-undang yang diresmikan yaitu RUU cipta kerja kita janti dia jadi cipta celaka salam pergerakan maka hari ini tuntutan pertama ketika DPR Kau Patan Baru melakukan rakyat representasi dari rakyat maka salah satunya itu yang kami minta dari DPR Kau Patan Baru kawan-kawan sekalian yaitu bagaimana membuat salah satu pernyataan untuk menolak bahwa DPR di Kau Patan Kari ini pro akam rakyat pro akam anak muda pro akam pelajar hidup mahasiswa hidup yang kedua adalah yang paling menarik yang saya sampaikan disini adalah tuntutan kami yang kedua yang paling menarik yaitu kami minta kepada Presiden Republik Indonesia agar tidak memberikan agar tidak jangan tanda tangani jangan memberikan legitimasi yang merintah codorkan daripada DPR RI itu tersendiri sekalian maka ketika itu Bapak Presiden Republik Indonesia tidak mentanda tangani maka dengan sendirinya harus dia keluarkan perpu untuk bagaimana bisa membali bisa melawan kekosongan yang terjadi atau perda atau itu peraturan-peraturan onibus law itu tersendiri kita kan di onibusuk onibusuk hari ini yang kawan-kawan sekalian betul kawan-kawan sekalian cipta kerja itu bukan cipta kerja lagi tapi yang kita lihat berbagai rentetan itu poin-poin yang ada di dalam undang-undang itu cipta celaka bagi masyarakat kita tersendiri oleh hanya itu kami hadir di sini kami katakan lagi bahwa gerakan kami adalah gerakan terkonsolidasi jadi jangan coba-coba menghalangi gerakan kami mengintroversi gerakan kami maka ketika ada yang menghalangi siapapun dia siapapun orangnya kami akan berlawan perlu saya sampaikan kepada Polisi Republik Indonesia bahwa kalian punya tugas hanya ada tiga yaitu menjaga mengayomi melindungi apabila pindakan pindakan yang diberikan kepada mahasiswa hari ini pemuda hari ini belajar pembelajar hari ini orang-orang belajar yang ada di sini kita semua adalah pemuda-pemuda yang terdiri pemuda-pemuda yang memiliki kapasitas keilmuan yang begitu tinggi jadi jangan coba-coba untuk menghalangi gerakan kami ketika menghalangi gerakan kami saya minta maaf terlebih dahulu kepada penjaga kepada Satpol PP ke polisi yang ada di tempat ini maka dengan satu kata kami akan melawan olehnya itu untuk mengakhiri mengakhiri bagaimana penyampaian-penyampaian aspirasi yang saya sampaikan pada kali ini marilah sama-sama kawan-kawan sekalian para pemuda para pelajar sekalian kita satukan visi dan misi bagaimana tuntutan kita itu bisa sampai kepada DPR Kabupaten Baru dan bisa dia sampaikan kepada DPR RI hari ini kawan-kawan bisa tahu bahwa di sini di Kabupaten Baru ada DPR yang diutus dari Kabupaten Baru itu tersendiri tapi hanya dia hanya membisu telinga mendengarkan itu sementara dia tidak mampu representasikan itu maka hari ini harus perlu kita pikirkan bersama saya perlu tekankan kepada politisi-politisi yang ada di Kabupaten Baru kami hadir di sini jangan menganggap bahwa kami ditunggangi kami ditunggangi kami ditunggangi sana-sini akan tetapi saya jawab dengan jujur bahwa hari ini kami ditunggangi siapa yang menunggangi itu rakyat itu tersendiri saya katakan lagi hari ini kami hadir di sini di pesta akhir-akhir ini ke depan kita akan pesta demokrasi yang ada di Kabupaten Baru seluruh Kabupaten yang ada di Indonesia maka kita katakan para pemuda para pemuda para pelajar mari kita tentukan pilihan yang baik pilihan yang melihat bagaimana ke depannya para pemuda itu bisa ada ruang-ruang agar bisa di tempat untuk bekerja saudara-saudara sekalian jangan pilih dengan janji-janji manis jangan memilih dengan janji-janji manis siapapun di antara mereka ketika mereka memperhatikan pemuda itu tersendiri ruang-ruang pemuda ruang-ruang para pembelajar maka pastikan saya salah satunya akan mendukung itu baik kawan-kawan sekalian hari ini kita hadir disini saya tekankan sekali lagi jangan sampai DPR yang kami percaya jangan sampai DPR yang paling kami muliakan jangan sampai kepercayaan kami tidak mempercayai kalian sebagai DPR wakil rakyat itu seorang itu sendiri olehnya itu berikan kami jalan lebarkan jalan semua yang ada disini kita sepakati hari ini kita ambil ahli DPR baru hari ini kita masuk semua ruangan tidak ada yang tidak keluar karena istana yang mereka dihukui itu istana yang mereka tempat itu adalah milik rakyat mereka cuma wakil rakyat namanya wakil siapa ketuanya kita adalah ketuanya jadi hari ini saya mohon wakil rakyat wakil-wakil kami minggir dari pada situ tempat yang gali untuk yang paling-paling duduk disitu saudara-saudara sekalian hari ini kita semua yang ada disini harus diizinkan kami masuk untuk menyampaikan jejutan kami jangan coba-coba dan saya tekankan kepada kalian saudara-saudara semuanya para pemuda-pemuda semuanya jangan buat anarkis karena kita adalah mahasiswa yang terbedik kaum-kaum intelektual maka kita menyuarakan sesuai dengan konstitusi kita sesuai dengan undang-undang kita maka dengan satu gerakan satu komando di pada suara hari ini kita percayakan pada korlak jenderal lepangan itulah akan memberikan jalan memberikan edukasi kepada kita bahwa kita akan masuk dan mengambil ahli DPR Kabupaten Baru saat ini mungkin ini saja yang sempat saya sampaikan lebih dan kurang maafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pergerakan hidup mahasiswa hidup pemuda hidup pelajar saya kembalikan meminta kepada salah satu pesertaksi yakni perempuan yang berada di Kabupaten Baru untuk menyampaikan orasi imianya dengan ini saya persilahkan kepada sekretaris kembalikan kembalikan yang berada di Kabupaten Baru telah berpulang kelahmatullahi hati nurani DPRD Dewan Penyianet Rakyat Kabupaten Baru yang meminta suara rakyat ketika berpanyu dan bilang tentang kemana di dalam bumi saat dia ingin mendengarkan aspirasi Rakyat kamu boleh berhubungan Kabupaten Baru hari ini kenapa kalian membatasi kami dengan aparat-aparat negara untuk menyampaikan atas berkata aspirasi kami apa yang kalian ingin bawa kepada kami apa yang kalian berikan kepada kami kenapa kalian memperlapukan rakyat menderita menjerit kesakitan karena aturan yang kalian perbuat DPRD Dewan Penyianet Rakyat yang hari ini duduk di istana negara rakyat sendiri sendiri tahu bahwa itu ada tempat kami tempat kami menyampaikan inspirasi kami bukan tempat kalian memperanat rakyat untuk kekenyianan perut karet kalian yang setelah diisi oleh gaji kalian setelah habis kalian kembali menyimpai rupa para rakyat wahai para petinggi dan pejabat lihat ke bawah ingat kaki melangkah satu persatu kalian punya masa akan di bawah tidak selamanya kalian langkah selalu di atas wahai DPRD kemana kalian saat kami menjerit kemana kalian kenapa kalian membeteng diri kalian dengan aparat aparat ini ingat apa yang kalian pajak di depan kami ini tidak akan membuat kita dentar walaupun mereka datang bersenjata dan kami datang dengan tayang kosong tapi sekali lagi tapi DPRD Dewan Pengkhianat Rakyat kalian benar pernah menghiasi kami setelah kalian menghabisi para apa yang menjadi hak kami kepada DPRD sedikit pantun untuk kalian bagaimana teman-teman siapa masak air masak air masak air masak air Pak DPR oh Pak DPR DPR ada tikus sedang berdasih gajinya sudah habis wahai DPR kalau gajinya sudah habis jangan ambil jatah rakyat kami DPR DPRDPR yang saya tuakan seluruh yang ada di depan saya kami tidak anarkis kami hanya menempuh jauh yang harus kami lakukan ketika aspirasi kami tidak didengarkan apa maksud dari semua ini ketika kami ingin menyampaikan aspirasi kami kami akan dibatasi dengan hal seperti ini apa yang menjadi alasan kalian membatasi kami bahwa padahal kami yang punya hat untuk menyampaikan aspirasi kami di sana DPR kemana kalian keluar sini dengarikan geritan rakyatmu ini jangan hanya datang ketika kalian ingin meminta suara kami jangan hanya datang ketika kalian serang-serang saja ingat sekarang sudah yang berapa bangun jangan tinggal tidur ketika rapat DPRD Dewan Pengkhianat Rakyat Kunti Buswal ketika diusahkan kalian benar-benar telah berada di kuburan kalian betul-betul telah mengkhianati kami kalian tidak layak dinyatakan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Dewan yang bisa menyampaikan aspirasi kami tapi nyatanya hanya menyampaikan aspirasi para investor sekali lagi saya minta teman-teman untuk katakan telah berpura-pura hati dan murah di para pejabat negara para pemerintah dan para anggota Dewan Pengkhianat Rakyat iya teman-teman untuk tetap mempertahankan pergerakan dan ritme kami mari saling merangkul jaga protokol kesehatan gunakan masker untuk mencegah segala serangan dari para yang bersenjata karena kami datang tanpa senjata salam pergerakan salam pergerakan salam pergerakan hidup mahasiswa hidup rakyat hidup orang yang berada di lingkaran kita saudara-saudara sekalian baik saudara-saudara sekalian untuk menjaga ritme pergerakan saya kepada seluruh peserta agar berburu dan mengembalikan tangan kalian saudara-saudara sekalian oke saudara-saudara sekalian siap melawan kepempatan yang terjadi di negara ini teman-teman sekalian hidup mahasiswa bagaimana tanggapannya Pak tentang kejadian ini saya mengundang kepada perwajian dari himpunan mahasiswa atau himpunan mahasiswa sila mempunyakkan bagaimana untuk menyampaikan aspirasi aspirasi yang telah dilantakati para para yang lalu untuk menyerahkan bagi masyarakat Indonesia jadi se beri beri se beri 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 manjana batang aspirasi aspirasi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Bagaimana caranya teman-teman masuk? Bagaimana caranya teman-teman masuk? Enggak Pak, yang kita boleh bicara Tuhan, karena memang utama-tumama kita kupasin panggungan. Ya, paham, paham. Tapi kita minta juga ini keadiran Pak. Ini teman-teman mahasiswa yang dihalang-halangin masyarakat, sedangkan masyarakat lainnya, ya. Sekarang ini semua juga diketebaskan, maksudnya teman-teman, maksudnya teman-teman, caranya dia masuk semua. Tidak sesuai dengan protokol, itu yang kita inginkan. Atau kita juga, kita masukkan 100, silakan, aku hanya 50 orang, kalau mau. Yang lain, banyak masih dihalang-halangin. Jadi, masih ini, tidak mana caranya ini teman-teman, maksudnya, kalau kita berbicara-bicara, kita berbicara-bicara sehat. Semasa teman-teman, semangat, 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 semangat. Ada 5.000 orang, tetap menjaga. Ini teman-teman mahasiswa, Pak. Masih, ini kan saya teman-teman mahasiswa. Tapi, jangan saja, kemahanya. Ini teman-teman mahasiswa. Ini teman-teman mahasiswa. Ini teman-teman mahasiswa. Ini teman-teman mahasiswa. tapi kalau bapak emang halanya menjaga menjaga apa yang ada di dalam itu jaminan dulu selama tidak ada yang rusak di dalam tidak ada pembakaran di dalam termasuk pembakaran di dalam semua perlu terlengkapkan oleh ditinggal tidak ada tidak ada pembakaran tidak ada korek masuk tidak ada bensin Hai ngomong-ngomong ngomong-ngomong Di sini, di sini boleh. Yakin kan tidak ada pengusahaan. Eh, tidak ada. Selama betul-betul dewa peruatan impati terbuka kepada kami. Iya, jangan coba-coba ya. Kita jaga bahwa kita diberi berani bahwa ada peluru sana. Tempat kita jaga keamanan. Ya, kewales. Aman, aman. Aman, aman, aman. Saudara-saudara sekalian. Nah, tetap dalam satu komando, kawan-kawan. Kita tertutup masuk. Kita tertutup masuk ke dalam. Jalan-jalan. Jalan tertambah. Nah, bisa diberi bapak. Nanti sampai berani bahwa kita berhubungan. Tidak ada di Belanda Rp. Ya, mampu walk langsung. Tidak ada di belanda untuk pengalaman. Kebualanlah, tidak di belandang. Harga di belandang. Tidak ada di belanda. Bisa mengganti belandang. Terpinnah kumpulan dan penyelesaian. menunggu kehadiran para anggota BPR jadi sejujurnya Bapak telah pelayanan di belakang bisa melalui ini dulu masuk ke dalam diikuti arah kanagam dan belakang oke siap 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 kalau ini tetap kita kalau ini tetap kita buka-buka buka-buka selamat menikmati 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 sahabat selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati menikmati selamat 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 menikmati Jadi kita ingin mengatakan bahwa saja Anda itu tidak hanya untuk bekerja, tidak hanya untuk bersenang-senang. Anda tidak dikali dari uang negara, uang perakyat, tidak hanya untuk bersenang-senang, tapi untuk memiliki aspirasi masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 pedigio 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati